Halo Sobat Bola, berikut ini hasil pertandingan AFF U19 2022 di hari Jumat tanggal 8 Juli dan jadwal pertandingan penentuan untuk lolos ke babak semifinal dari grup A Hasil pertandingan keempat dari grup A yang dihelat hari ini pertandingan Myanmar lawan Vietnam berhasil dimenangkan oleh Vietnam dengan skor 3-1 Kemudian di pertandingan lainnya Thailand berhasil menang 2-0 atas Brunei Darussalam Sementara itu di pertandingan lainnya Indonesia berhasil menang 5-1 atas Filipina Gol Indonesia di laga ini dicetak oleh Rabani Tasnim 3 gol Kemudian Niko dan Raja masing-masing 1 gol Setelah hasil pertandingan tersebut Indonesia U19 kini ada di peringkat ketiga dengan koleksi 8 poin Dan peluang Indonesia untuk lolos ke babak semifinal sangat terbuka lebar Di pertandingan terakhir grup A Indonesia akan berhadapan dengan Myanmar Vietnam akan berhadapan dengan Thailand Dan Filipina akan berhadapan dengan Brunei Darussalam Untuk bisa lolos ke babak semifinal timnas Indonesia U19 cukup menang 1-0 atas Myanmar Karena walaupun jika poin Indonesia sama dengan Vietnam dan Thailand Indonesia U19 akan lolos ke babak semifinal karena menang selisih gol Sementara itu dari grup B laut sejauh ini ada di peringkat pertama dengan koleksi 6 poin Dibuntuti Malaysia dengan koleksi 4 poin Dan satu negara yang sudah dipastikan gugur dari grup B yaitu Singapura Untuk pertandingan selanjutnya AFF U19 2022 di hari Sabtu tanggal 9 Juli Pertandingan dari grup B antara Laos lawan Singapura akan dihelat jam 3 sore Sedangkan pertandingan Timur Leste lawan Malaysia akan dihelat jam 7 malam Selanjutnya di hari Minggu tanggal 10 Juli Pertandingan dari grup A antara Brunei Darussalam lawan Filipina akan dihelat jam 5 sore Sedangkan pertandingan Vietnam lawan Thailand Dan timnas Indonesia lawan Myanmar akan dihelat serentak pada jam 8 malam Untuk topscore sementara sampai saat ini masih dipimpin oleh Hoki Caraka Dan Guyen Coach Viet dengan koleksi 4 gol Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!